Salah satu dampak dari semakin derasnya aktivitas keuangan berbasis digital adalah penggunaan KTP atau data pribadi oleh orang lain tanpa izin. Salah satu kasusnya adalah penggunaan KTP asli milik orang lain untuk pengajuan pinjaman online. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui apakah KTP-nya telah digunakan oleh orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Cara mengecek KTP digunakan pinjol atau tidak bisa dilakukan dengan memanfaatkan sistem layanan informasi otoritas jasa keuangan atau selik OJK. Melalui layanan OJK, sahabatkompas.com dapat meminta informasi terkait pinjaman atau kredit apa saja yang terkait dengan identitas Anda. Proses pengecekan selik OJK juga dapat dilakukan secara online melalui situs web berikut. Dengan akses online, sahabatkompas.com tidak lagi mengantri di kantor OJK. Namun, sebelum melakukan pengecekan, sahabatkompas.com perlu menyiapkan dokumen pendukungnya terlebih dahulu, seperti KTP, foto diri, dan foto diri dengan KTP. Setelah menyiapkan dokumen pendukung, dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk pengecekan selik OJK. Pertama, akses selaman yang terlampir. Setelah itu, pilih opsi pendaftaran. Isi data yang diminta mulai dari jenis debitur, jenis identitas, keluarga negaraan, nomor identitas, hingga kode capcah yang tersedia. Pastikan informasi benar dan sesuai. Setelah memasukkan dokumen, klik opsi selanjutnya. Untuk melanjutkan mengisi formulir selik OJK, unggah beberapa dokumen pendukung seperti KTP dan foto diri. Klik tombol ajukan permohonan. Setelah pendaftaran berhasil, pemohon akan mendapatkan nomor pendaftaran. Pemohon bisa melakukan pengecekan status permohonan di menu status layanan, dengan isi nomor pendaftaran yang telah didapatkan. Nantinya, OJK akan memproses permohonan melalui email pemohon, paling lama satu hari kerja setelah pendaftaran dilakukan. Dari laporan itu, sahabatkompas.com dapat melihat secara rinci pinjaman atau kredit yang dimiliki. Dengan demikian, dapat mengetahui apakah KTP sahabatkompas.com digunakan untuk pengajuan pinjaman apa saja, termasuk salah satunya pinjaman online. Apabila terdapat pinjaman yang tidak pernah diajukan, segera lakukan pengaduan di BI Checking atau Sleek OJK dengan menghubungi kontak berikut. Terima kasih telah menonton!